Intro Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya melepas secara resmi peserta kapilah Kota Jambi yang akan mengikuti NTK ke-48 tingkat Provinsi Jambi yang akan dilangsungkan di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Acara dilangsungkan di Aula Geria Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Nampak hadir dalam acara pelepasan kafilah Kota Jambi, staf ahli wali kota, ketua kemenak Kota Jambi, ketua MUI Kota Jambi, unsur Forkong Pimda Kota Jambi, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Fasya mengungkapkan rasa bangga kepada kafilah Kota Jambi yang beberapa tahun terakhir telah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Dua tahun sebelumnya berturut-turut Kota Jambi dalam NTK tingkat Provinsi menjadi juara umum pada tahun 2016 dan tahun 2017. Selain itu, Fasya juga meminta kepada para peserta kafilah agar berlatih dengan subuh-subuh sehingga juara umum dapat dipertahankan. Tidak hanya itu, Fasya juga meminta kepada peserta untuk dapat menjaga kesehatan agar dapat mengikuti semua kegiatan selama MTK dengan maksimal. Kami di Aula Bia Mayak Rumah Dinas, melepas kapilah Kota Jambi yang akan mengikuti MTK tingkat Provinsi yang ke-48 di Kabupaten Bapakadu. Kami melepas sekaligus juga memberikan kebekalan kepada mereka semua dan doa sekaligus dan juga kami menugaskan para OPD juga untuk menjadi pendamping dan menjadi pengasuh mereka semua. Kami ucapkan terima kasih kepada pelatih, ofisial, dan pendamping yang akan bertugas dan harapan kami semoga kapilah Kota Jambi ini akan membawa nama besar Kota Jambi sehingga Kota Jambi bisa meraih juara umum yang ketiga kalinya di tahun 2018 ini kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Dari Jambi, Ia Agustin Tridrata TV Salam Tridrata!